selamat pagi menyalah ada juga Bang Farudin selamat pagi selamat pagi selamat pagi ini Bu Siti Fadila sudah join tampaknya sudah join juga bersama kami selamat pagi Bu Siti Fadila selamat pagi Bu alhamdulillah sehat ya Bu mas Aris selamat pagi 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 baik baik oke ini kalau kita melihat debat semalam seru ya seru tapi serunya juga di media sosial lebih baik mencermati dulu gak sih apa yang menjadi perbincangan biar nanti Aris Bang Farudin sama Bu Siti bisa komentar jadi kita bicara based on data tadi malam jam 7 malam sampai jam 11 malam jadi saat debat LA Ice Mango Boost discover the new flavor it's mango season pada saat debat itu terdapat sebesar hampir 13 ribu unggahan di media sosial dari 5 platform dan kemudian engagementnya sebesar 72 ribu wow lumayan sih gitu trafficnya cukup ya walaupun agak menurun dibandingkan debat pertama lalu dan situasi di media sosial itu memang terlihat lebih santui santui lebih santui dan juga beda yang pertama beda ya dan apa lebih santui dan lebih banyak mengeksplorasi sesuatu yang riang gembira gitu memang walaupun debat-debatnya agak pedes-pedes juga agak pedes-pedes juga ada pasangan yang julid loh oh iya pasti nah mungkin kita juga bisa lihat di data ya sebenarnya kalau kita tanya tadi malam itu siapa yang menang debat eh udah boleh belum? oh iya boleh oh boleh menurut netizen menurut versi netizen siapa yang menang debat? paling megang semalam lah ya baik dengan data time frame dari jam 7 malam sampai jam 11 malam tadi siapa? ternyata yang menang debat baik secara exposure secara engagement hari ketawa-ketawa dan juga secara polarisasi netizen jadi di social network ternyata Pramono Anung memenangkan debat oh mantas senyum-senyum ketawa-ketawa apa faktornya sebenarnya? jadi Pramono Rano itu kalau dari postingan itu ada 3.469 dengan engagement sebesar 25.970 gitu ya nah kenapa dia mendapatkan atensi paling besar? kenapa ya? karena netizen itu memberikan apresiasi pada Pram sama Rano yang dianggap katanya nih cukup matang dan lugas dalam menjawab oke kemudian pernyataan Pram dianggap lebih lugas netizen juga tersentuh pada pengalaman gitu ya belusukan Pram untuk mengeksplorasi Jakarta sehingga paham masalahnya dan juga bisa memberikan solusinya gitu terus kemudian kenapa dia rame juga karena pertanyaan yang menohok soal Disneyland Disneyland itu juga mendapatkan atensi kenapa begitu karena sebelumnya memang netizen itu sudah rame ngomong soal Disneyland ini itu yang sebenarnya agak memecah suara di kelompok anak abah sih gitu terus kemudian juga apa yang membuat itu tinggi lagi karena adanya kehadiran figur-figur tertentu katanya sih ada rapper gitu ya gitu nah terus sama juga ada rapper di kubu mana? dari Pramono yang lag yang kurubunya ya kurubunya Pramono Rano hadir saat debat kemarin berarti? betul sekali gitu terus kemudian itulah yang membuat perhatian pada Pramono jadi tinggi gitu betul nah secara sentimen dan sentimen engagement juga ternyata Pramono Anung juga mendapatkan sentimen engagement negatifnya paling kecil juga negatifnya paling kecil? positifnya berapa besar? betul gitu jadi kenapa isunya 9% secara engagement itu termasuk relatif kecil jika dibandingkan dengan dua paslon yang lain gitu dan memang lebih pada netizen itu fokus pada bagaimana Pram memasak RK gitu terus emosinya juga menarik karena emosinya Pram itu berbeda dengan emosinya ke Darmakun dan juga kepada RK RK gitu kenapa? karena emosinya itu lebih didomanisi oleh anticipation anticipation itu adalah dukungan yuk kita rame-rame datang ke lokasi debat kemudian juga program-program soal sarapan gratis soal program laktasi janji-janji untuk menggratiskan wisata nah itu kalau terkait dengan Pramono Pramono gitu dan kita bisa lihat betapa dari waktu ke waktu itu situasinya sangat apa namanya dinamis sekali gitu Ritwan Kamil dan Dharma Pongkutus ya betul itu dia nomor 2 ada 2.219 postingan dengan engagement sebesar 21.150 jadi pasti sebentar lagi pasti RK udah menang kenapa gitu? karena ada karakter jadi ini kan sampai tadi malam trendnya gitu ya? trendnya begitu terus nanti besok pasti akan rame kenapa rame? karena memang postingan ini paling banyak dia ada di platformnya tuh Twitter oh iya gitu terus kemudian jadi di responin agak lama gila jadi kalau di Twitter itu biasanya karakternya itu dia cepat dan kemudian kritik itu cukup banyak itu sebabnya engagementnya besar tapi postingan di Instagram itu mendapatkan atensi paling besar dibandingkan dengan postingan di Twitter postingan besar untuk? Instagram itu dia biasanya lebih bicara terkait sama program-program itu seperti apa informasi gitu terus kemudian disertai dengan visual itu ternyata justru jauh lebih menarik netizen dibandingkan dengan kritik-kritik yang dikemas secara lugas dalam tanda petik di postingan Twitter nah kemudian kalau bicara soal Rituan Kamil apa sih yang menarik itu netizen sangat apa happy banget sama slide yang digunakan sama Rituan Kamil yang katanya semuanya AI nah gitu terus kemudian juga soal pantun nah kok bisa bisa dalam menjelaskan ada pantun di tengah-tengah ya betul nah itulah yang membuat situasi di netizen itu dia sangat happy sama Rituan Kamil karena dia menjadi salah satu figure yang dianggap inovatif gitu ya ada kejutan dan interaktif seperti itu nah kemudian beberapa hal yang menjadi atensi netizen adalah soal makan gratis gitu jadi itu adalah satu hal yang paling banyak direspon oleh netizen makan yang mana dulu nih kan oh netizen cuma makan gratis aja ya iya netizen itu sangat fokus sama yang namanya gratis nah gitu kemudian juga soal klarifikasi soal pernyataan Dharma Jabar menjadi miskin pas cakandemi itu juga menjadi itu dan terakhir adalah isu Disneyland yang kontroversial dan juga pemimpin yang berimajinasi gitu jadi netizen itu menganggap bahwa RK harus bisa membedakan antara janji politik program politik dengan imajinasi gitu nah itulah yang mengakibatkan kenapa sentimen negatif yang ditujukan kepada RK cukup tinggi karena ada dua hal terpaut juga dengan statement yang sebelumnya jadi kalau kita lihat dari isu terbesar itu ternyata statement Pak Suswono soal janda sama soal Nabi itu masih mendapatkan atensi paling besar selain Disneyland nah emosinya lebih teras karena mereka mendukung RK terkait sama inovasi yang digunakan yakni soal slide AI nah biar itu satu lagi Dharma Dharma kun lebih banyak pembicaraan memang berasal dari akun-akun media jadi netizen itu lebih banyak fokus pada apa saja sih aktivitas apa namanya artinya kalau di medsos betul masih sangat kurang jadi pernyataan Dharma token itu memang masih kurang banyak di atensi menyorot betul gitu tapi rata-rata seperti apa mbak gambarannya kalau program yang paling banyak mendapat atensi netizen dari Dharma itu adalah statement terkait getuk tular adab nah itu kan terus menerus betul oh getok oh ini getok getok tapi Pak Dharma nyebutnya apa getuk kan ya Anda jangan ada ganti ini punyanya Pak Dharma ini kan bahasa Indonesia tapi kan dari Anda belum berhak loh Mas Aris kita tanya Pak Bu Siti Fadila sabar dulu Mas Aris jadi terkait getuk tular itu ya betul terus kemudian soal batas usia kerja gitu memberikan BPJS kesehatan dan daun katuk nah itu adalah isu yang paling banyak ditujukan kepada Dharma kun ada 628 postingan dengan engagement 6.225 memang ada sedikit oke baik kita dengar nanti ini saatnya kesempatan untuk Bang Farudin Mas Aris dan juga Pro Siti Fadila untuk mengomentari ya usai jeda kami akan kembali sesaat lagi selamat menikmati